Intro Buah durian berguguran sore itu Angin kencang baru saja menerpa kebun durian milik Makrufin dan Wahid Keduanya tertawa senang karena tak perlu susah-susah menunggu buah durian jatuh sendiri Lumayan hit, banyak yang jatuh Makrufin langsung mendekati buah-buah yang jatuh Wahid juga tak mau kalah Diambilnya karunggoni mencari-cari buah durian yang banyak menggelinding sampai ke arah sungai Keduanya tertawa senang menghitung banyaknya durian yang mereka kumpulkan Menjelam maghrib dua orang kawan lama itu baru beranjak Mereka berlari menyucuri sawah yang menjadi batas kebun durian dan kampung Karung berisi durian Wahid baru saja disandarkan di dinding dapur Wahid duduk di kursi bambu yang ada di sebelahnya Berlahan ada suara lari dari luar rumah Pintu dapur terbuka Ada beberapa orang berkumpul di ruangan tengah Sesosok wanita tampak tidur di tengah-tengah mereka Wahid langsung ikut ke dalam kerumunan Dia melihat bibinya Aisyah sedang tidur terlentang Matanya melotot menatap langit-langit Bagian tubuh mulai dari dada sampai mata kaki tertutup kain jari Mirip kain yang digunakan Untuk menutupi mayat Perut Aisyah tampak menggembung besar Seperti orang hamil tua Wahid memang mendengar buleknya itu Sakit sejak dua bulan yang lalu Wahid yang baru pulang dari ibu kota provinsi Empat hari yang lalu Belum sempat melihat adik dari ibunya itu Kok bisa seperti ini, Lek? Wahid bertanya kepada pamannya Yang ada di antara kerumunan saudara-saudaranya Pamannya menjawab liri Setengah berbisik Kena sihir, Lek Wahid kaget Dilihatnya buleknya yang terlentang Masih ada gerakan naik turun halus nafas di dadanya Siapa, Lek? Siapa yang ngirim? Wahid mendesak pamannya Sebelum pamannya menjawab Pak D. Basri Paman tertua menarik tangan Wahid keluar rumah Kalau kamu tahu orangnya Apa gak kaget? Pak D. sudah tanya orang yang ngerti Pak D. Basri menjawab Wahid Siapa, Pak D. Aku gak terima Kalau seperti ini? Pak D. Basri bercerita Jika setelah dua minggu bulek Aisyah sakit Dia sempat melihat Mak Rufin telanjang bulat Di dekat rumah Aisyah Dia sempat menegur Mak Rufin Tapi yang ditegur Seperti pura-pura tidak kenal Malah berjalan pergi ke pepohonan asam yang rapat Pak D. sudah tanya orang pintar Katanya memang Mak Rufin yang mengirim Baru selesai Pak D. Basri bercerita Suara jeritan terdengar dari dalam rumah Wahid bergegas masuk ke dalam Sudah, sudah cukup Aisyah berteriak dengan posisi tertidur Keluarga yang ada di dekatnya berusaha menenangkan Tapi Aisyah semakin menjadi Tubuhnya kejang-kejang Lalu berlahan Wahid melihat kain jari Di bawah perut buleknya itu basah Air berwarna putih keruh Keluar berlahan dari daerah selangkangan Aisyah Mengalir seperti ditumpahkan Air cucian beras Kata salah satu keluarga Bulek Aisyah tiba-tiba kembali menjerit Kali ini suaranya lebih kencang Tak lama tubuhnya mengejang Lalu lemas Pak D. Basri mendekati tubuh bulek Aisyah Dipegangnya leher dan pergelangan tangan adiknya itu Innalilahi wa innalilahi roji'un Pak D. Basri menggeleng Bulek Aisyah meninggal malam itu Wahid mengikuti semua proses pemakaman Sebelum jenazah bibinya di kafani Wahid sempat mengamati wajah bibinya Rautnya tampak lega Dan sedikit tersenyum Jauh berbeda dengan waktu selagi masih sakit Dia ingat ucapan orang-orang tua Jika mereka yang meninggal karena santet Wajahnya akan tampak lebih bersih setelah meninggal Rasa emosi sempat menjelar di kepala Wahid Apalagi sejak proses pemakaman Sampai pengajian Dia tak melihat Mak Rufin sama sekali Padahal rumah Mak Rufin Tak terlalu jauh Dia juga kenal dengan Bulek Aisyah Setelah tujuh hari kematian Bulek Aisyah Wahid mencoba mencari Mak Rufin Didatangi rumah temannya itu Wahid mengetuk pintu rumah Mak Rufin Mas Mak Rufin keluar kota Sudah dua hari Jawab Betty Istri Mak Rufin Dari balik jendela Wahid menganggu Dan langsung pergi Dia tetap berusaha mencari keberadaan Mak Rufin Setelah dua hari berkeliling mencari Akhirnya Wahid menemukan Mak Rufin Sedang duduk bersama tukang ojek di pangkalan Diaturnya mimik wajahnya Agar tak langsung terlihat emosi di depan Mak Rufin Hei Heid dari mana Kata Mak Rufin langsung menyapa Wahid tersenyum tipis Iya Ruf aku ada perlu sama sampean Bisa kita bicara sebentar Mak Rufin menyeruput kopi yang ada di depannya Lalu meludah dua kali ke arah kiri Lalu berdiri mengikuti Wahid Tak jauh dari pangkalan ojek Ada warung bakso yang sedang tutup Wahid mengajak Mak Rufin duduk di sana Aku langsung saja Ruf Kamu ini kan teman dekatku Sudah tanggap keluarga Tapi kok tega mencelakai Wahid langsung mencicar Mak Rufin Maksudmu apa Heid Mak Rufin berdiri dari duduknya Bule Aisah Kena santet kan dari kamu Ruf Kali ini Wahid mulai emosi Dia ceritakan ucapan orang pintar Yang dipanggil Pak De Basri Untuk melihat penyebab sakitnya Bule Aisah Termasuk ceritanya membergoki Mak Rufin Telanjang di malam hari Mak Rufin tak kalah marah Dia berulang kali membantah Jika menjadi dalang kematian Bule Aisah Kamu percaya Pak Demu Te Asu memang Basri itu Mak Rufin langsung pergi tanpa pamit Dia berjalan cepat Meninggalkan Wahid yang masih tampak marah Di warung bakso Dari jauh Wahid hanya bisa melihat Punggung Mak Rufin yang semakin menjauh Malam hari setelah pertemuan dengan Mak Rufin Perasaan Wahid mulai tak enak Dia merasa menyesal menceritakan tuduhan Pak De Basri Kepada temannya itu Tapi batin Wahid juga bingung Harus mempercayai siapa Selepas Isa Wahid pergi ke rumah Pak De Basri Saat itu belum ada listrik masuk ke perkampungan Wahid membawa oncor Sambil berjalan kaki ke rumah padenya itu Sekitar 50 meter sebelum sampai ke rumah padenya Wahid melihat ada bola cahaya Berwarna merah yang terbang pelan Cahayanya berwarna merah menyala Bukan jingga Seperti api biasanya Bola itu lalu menungkik dan jatuh Di dekat tempat tinggal Pak De Basri Wahid yang sadar dengan apa yang dilihatnya Langsung berlari ke arah jatuhnya bola api Asuh, dentang geni Teriak Wahid sambil terus berlari Dilompatinya pagar kayu yang ada di belakang rumah Pak De Basri Sambil menerawang Samar-samar dia melihat ada sosok yang berdiri di belakang rumah Basri Wahid meletakkan obornya Di dekat pagar Kakinya melangkah mengitari pinggiran pagar Mencoba melihat sosok itu dari arah pinggir Wahid berjalan menyinjit Dengan hati-hati Agar tak terdengar Semakin dekat Wahid bisa melihat sosok itu lebih jelas Tubuhnya jangkung dengan kaki dan tangan yang kurus Rambutnya panjang Acak-acakan Sosok itu beberapa kali mengeram Sambil merabah-rabah punggung rumah Pak De Basri Seperti sedang mencari celah untuk masuk ke dalam rumah Woi, ngapain kamu? Wahid meneriaki sosok tersebut Makhluk itu langsung menoleh ke arah Wahid Wajahnya rusak seperti kulit yang hangus terbakar Dengan mulut lebar dan hidung yang terus mengeluarkan lendir Berlahan makhluk yang terlihat marah itu Mendekati Wahid Kakinya melangkah berat sambil terus bergumam Sudah hampir ciut nyali Wahid Tangannya berusaha mencari-cari sesuatu di sekitar kakinya Untuk dilemperkan Langkah makhluk itu semakin dekat Aroma tanah bercampur bunga busuk Terasa di hidung Wahid Tiba-tiba pintu belakang rumah Pak De Basri terbuka Wahid menoleh ke arah pintu Rupanya Pak De Basri yang keluar dengan istrinya Rosma Karena mendengar suara teriakan Wahid Setelah menoleh ke arah Pak De Basri Wahid kembali menoleh ke arah makhluk tersebut Yang ternyata sudah menghilang Setelah peristiwa itu Pak De Basri menjadi lebih berhati-hati Dia memilih tidak tidur malam hari Bahkan kadang baru tidur Menjelang pagi hari Basri mengira ada yang ingin mencelakainya Dengan mengirim ilmu sihir atau santet Siapa ya yang ingin mencelakai aku Tanya Basri keesokannya Wahid hanya bisa mengira-ngira Tidak tahu Pak De Mungkin orang yang sama Sahut Wahid sekenanya Basri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Seperti ini harus dilawan nak Kalau tidak bakal terus Wahid menganggu Azan maghrib baru saja selesai berkumandang Wahid menyelesaikan sholatnya cepat-cepat Lalu menyaut obor berlari ke arah masjid Malam itu Wahid sudah janjian dengan dua orang temannya Hasan dan Salam Untuk bertemu di gudang masjid Assalamualaikum Lam, San, Ucap Wahid Di dalam ruangan gudang masjid Sudah ada dua orang temannya Mereka duduk di atas tumpukan kayu sisa pembangunan masjid Ada gorengan singkong dan tiga gelas kopi yang sudah dihidangkan Di atas papan yang dijadikan meja Waalaikumsalam Ada kabar apa, Hid? Sampai kamu minta kami datang ke sini Hasan membuka pembicaraan Wahid langsung mengambil cangkir kopi Lalu menyerumputnya Dia kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Boleh Asia Sampai kejadian yang nyaris menimpa Pakde Basri Hasan dan Salam memandang Wahid dengan seksama Hid, aku sebenarnya sudah dengar tentang ilmu yang dipelajari Ma'rufin Kata Salam Menyahut sambil merapatkan tubuhnya Bahkan emakku sampai sekarang masih buta Gara-gara Ma'rufin Kata Salam lagi Salam lalu bercerita tentang kisah yang menimpa ibunya setahun silam Siang itu ibu Salam Wati Sedang berjalan setelah pulang dari sawah Dia berjalan agak cepat karena langit sudah mulai mendung Saat sampai pertigaan jalan kampung Tiba-tiba Ma'rufin muncul menaiki sepeda pancal Dengan kencang dan hampir menabrak Wati Untung Wati sempat menghindar mundur Lalu jatuh terduduk Sehingga tak jadi tetabrak sepeda Ma'rufin Matamu buta Dasar anak buta Empat Wati sambil menunjuk Ma'rufin Orang-orang langsung berdatangan menolong Wati Sambil ikut menyumpahi Ma'rufin Sebaliknya Bukannya minta maaf Ma'rufin malah mengayu sepedanya Dia pergi sambil meludah Lalu menjauhi kerumunan orang-orang Dan Wati yang sempat terjatuh Empat hari setelah kejadian itu Salam mendengar ibunya berteriak-teriak Tak lama setelah azan subuh Salam yang masih terelap Langsung berlari ke kamar Wati Di sana dia melihat ibunya menangis Sambil membuka kelopak matanya Dengan tangannya Wajah Wati berusaha menoleh ke kanan dan ke kiri Tapi tak ada apapun yang dilihatnya Bahkan Salam yang berdiri di depannya Juga tak terlihat Sejak pagi itu Wati menjadi buta Salam tak tahu harus melakukan apa Sempat dia membawa ibunya itu ke Pukesmas Tapi Pak Mantri tidak menemukan keanehan Bahkan sempat dianggap Jika Wati buta karena penyakit gula yang diindapnya Kata emakku sebelum dia buta Malamnya dia bermimpi ketemu monyet besar Monyet itu mendatangi emakku Lalu melompat dan mencakar wajahnya Emakku sempat melihat wajah monyetnya itu Mirip dengan Marufin Cerita Salam kepada Wahid dan Hassam Setelah kejadian itu Salam sempat berusaha meminta maaf kepada Marufin Katanya hanya pengirim sihir atau teluh yang bisa mengobati Tapi Marufin tidak mau Dia menyangkal jika sudah melakukan kiriman sihir kepada Wati Sempat mau tak ancam diahit Tentang beberapa cerita warga kampung yang kabarnya Juga menjadi korban Marufin Tiga hari setelah pertemuan di masjid itu Istri Pakde Basri Rosmah Beberapa kali dipaksa makan Selalu dimuntahkan Wahid yang sejak kecil dekat dengan keluarga Basri Akhirnya sering datang untuk merawat Rosmah Malam ke-9 setelah Rosmah mulai sakit Wahid menginap di rumah Basri Ada seger anak pertama Basri Dan Rosmah anak keduanya yang ikut menjaga malam Ketika semua terlalap tidur Rosmah terbangun Ada yang menyentuh pundangnya berkali-kali Rosmah membuka matanya Dan melihat Rosmah yang duduk di pinggir depan Sambil menyinggol-nyenggolkan kakinya yang kurus Ke pundak Rosmah Maklah Pak Ros Belikan tempe Kata Rosmah Rosmah mengusap wajahnya Mencoba menghilangkan kantu Maklah Pak Ros Belikan tempe Kata Rosmah lagi Rosmah langsung melek Digoyangkannya pundak kakaknya yang tidur di sebelahnya Mas Ibu minta makan Seger yang diguncang-guncangkan Rosita Tak kunjung bangun Mas Mas Rosita kembali menarik badan kakaknya Tapi sama sekali tak ada respon Rosita tak berpikir dua kali Dia langsung berdiri Lalu mengambil obor di dapur Dicarinya bahan makanan di besek dekat rak piring Ternyata tidak ada tempe di sana Rosita mengacak-acak tempat lain Dan semuanya kosong Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam Mau tidak mau Rosita akhirnya keluar rumah Rosita beranjak mengambil uang di bawah bantal Ada salah satu tetangga yang membuat tempe Rosita akan pergi ke tempat tetangganya itu Biasanya mereka mulai produksi pada malam hari Karena harus berjualan pasar Sejak dini hari Ketika baru berjalan keluar rumah Tak sengaja Rosita melihat ada orang yang tengah merokok di pos ronda Rosita lalu mendekati orang tersebut Bermaksud meminta antar ke tempat penjual tempe Saat langkahnya sudah dekat Dia pun melihat ternyata yang duduk di pos ronda Adalah Marufin Dia bertelanjang dada Sembari menggunakan sarung Ketika tahu Rosita datang Marufin seperti terkejut Dia langsung berdiri dan berjalan cepat Meninggalkan Rosita Singkat cerita Rosita kembali membawa tempe Yang dibeli dari tetangganya Saat sampai di rumah Rosita melihat ruang tengah tiba-tiba ramai Wahid dan segar semuanya bangun Mereka berdiri Sambil berdiri melihat ke arah dipang Rosita melihat Basri sedang berdiri mengendong Rosmah Sambil menimbang-nimbang seperti bayi Rosmah terlihat senang sambil tertawa-tawa Basri tak kalah senang Wajahnya terlihat sumringah melihat istrinya sehat Malam itu setelah puas digendong Basri Rosmah minta digorengkan tempe Rosita ikut senang melihat ibunya akhirnya mau makan Di suapinya ibunya berulang kali Sampai semua tempe yang digorengnya habis Rosmah terus mengoceh semalaman Dia tampak senang sekali Dipoluknya semua orang yang ada di dalam rumah itu Aku mau sembuh mas Jangan bingung lagi ya Kata Rosmah kepada Basri Sebelum akhirnya terlelap Malam itu si isu rumah merasa tenang Setelah menunggu beberapa hari Akhirnya Rosmah sembuh Esok harinya Rosita bangun lebih cepat Dia ingin memasakkan ibunya lagi seperti tadi malam Baru beranjak dari tempat tidurnya Rosita melihat ibunya tertidur dalam kondisi miring Rosita langsung menuju dapur Menyalakan kompor kayu Dicarinya sisa tempe mentah yang disimpannya Dengan cekatan Kayu bakar diaturnya agar wajan diatasnya cepat panas Baru saja tiga iris tempe yang dicemplungkan ke wajan Rosita mendengar suara keras Basri yang melengking Dilemparnya tempe yang masih tangannya Lalu berlari ke ruangan tengah Tempat Rosmah tertidur Wahid tampak berdiri menepuk pundak Seger Dan Basri Yang memelut tubuh Rosmah yang kurus dan mulut terngangah Tempe goreng yang disuapkan Rosita semalam Ternyata adalah makanan terakhir Rosmah Pagi itu Rosmah meninggal dunia Rosita langsung tak sadarkan diri Tak lama setelah mendengar tangisan kakaknya Hari ketujuh kematian Rosmah Wahid dan keluarga Basri berkumpul Rosita yang sempat tertekan karena kematian ibunya Sudah mulai tenang Di tengah obrolan Rosita menceritakan peristiwa yang dilihatnya sebelum kematian ibunya Tentang sosok Marufin Yang duduk malam hari di pos ronda Yang tak jauh dari rumahnya Basri yang awalnya tenang Langsung kaget mendengar cerita Rosita Walah anak itu lagi Dibunuh saja Kumpat Basri sambil berdiri Wahid yang duduk di sebelahnya Mencoba menenangkan Basri Sebentar Pak D Jangan kegabah Nanti salah-salah malah ada korban lagi Muka Basri sudah merah menahan emosi Tangannya berulang kali mengacak rambutnya Karena menahan kesal Gini saja Pak D Kita coba tanya orang pintar sekali lagi Kalau memang Marufin pelakunya Biar saya yang jalan sendiri Kata Wahid menenangkan Basri Malam itu juga Basri pergi ke rumah Pak Lanjar Salah satu orang pintar di desa sebelah Wahid meminjam motor milik kepala desa Mengantarkan Basri ke tempat orang yang dianggap tahu banyak hal tentang dunia gaib Jalanan desa yang belum diaspal Tak menurutkan Niat Basri dan Wahid mencari jawaban peristiwa buruk yang menimpa keluarga mereka Selama perjalanan motor yang dikendari Wahid sempat dua kali mogok Padahal selama ini motor itu jarang sekali rusak Wahid sempat menuntun motor itu ketika melewati tanjakan yang cukup panjang Kok mogok terus Yahid Tidak biasanya seperti ini Kata Basri Sambil mendorong motor Gak tahu Pak D Sudah diperiksa mesinnya Juga tidak ada masalah Sahut Wahid Motor akhirnya bisa menyala tepat sesaat setelah lepas dari tanjakan Keduanya langsung melanjutkan perjalanan Menuju ujung desa tempat Pak Lanjar tinggal Wahid menghentikan motornya tepat di depan pohon gayam Tak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan Menuju rumah Pak Lanjar Setelah mengikat roda motor dengan rantai Wahid dan Basri melewati tanah kebun kering Selama perjalanan Suara burung celepuk terdengar mengikuti langkah kedua orang itu Rumah Pak Lanjar ada di tengah-tengah kebun Rumah dengan dinding gabungan papan kayu dan anyaman bambu Lampu minyak terlihat masih menyala di dalam rumah Tanda Pak Lanjar belum tidur Assalamualaikum Pak Lanjar Terima kasih Wahid melirik air yang dibawa Pak Lanjar Ada tiga halek lopak daun kamboja di dalam gelas beneng itu Ini kalian minum Nanti kalian bisa tahu siapa yang mengirim santet Kata Pak Lanjar sambil menyodorkan gelas Basri dan Wahid langsung meminum habis dua gelas air berisi bunga keboja itu Tidak ada rasa yang aneh Hanya air biasa dengan aroma bunga Mereka bertiga lalu berbincang ringan Sampai tiba-tiba Wahid dan Basir Merasakan kantuk yang luar biasa Tanpa bisa ditahan Mata keduanya terasa berat Basri dan Wahid tertidur di kursi tamu Melihat tamu-tamunya terlelap Pak Lanjar tersenyum Lalu kembali menyeluk rokok linting di tangannya Wahid mendengar suara salak anjing Yang cukup kencang Dia membuka matanya dan melihat dirinya sudah ada di depan rumah Basri Di dalam rumah dia melihat Rosmah duduk memeluk dua kakinya Rosmah terlihat ketakutan Karena suara anjing yang terus mengema di sekiling rumah Wahid mencoba mencari sumber suara gonggongan anjing Di kelilingnya rumah Basri Tapi tak ada anjing di sana Suara gonggongan itu terdengar semakin keras Seperti memenuhi semua halaman rumah Wahid masuk lagi ke dalam rumah Di atas dipan yang biasanya ditiduri Rosmah Sudah ada seekor anjing besar Berbulu hitam lebat berdiri di sana Wahid berjalan pelang Sambil meronggoh pipa besi yang di bawah kursi tamu Dia mendekati dipan Anjing itu terlihat diam saja Begitu Wahid mendekat Wahid lalu mengayunkan pipa itu sekeras mungkin Ke atas kepala anjing Pukulan yang diayunkan Wahid Membuat anjing itu mengeram Dia lalu melempat menerjang Wahid Anjing itu lalu berlari keluar rumah Wahid berusaha mengejar Dia berdiri lalu berlari sekuatnya Anjing itu tak berlari jauh Dia berhenti tepat di dekat pas ronda Wahid yang kelelahan Ikut berhenti melihat anjing hitam itu diam Berlahan anjing itu berdiri Lalu merubah tubuhnya menjadi seorang laki-laki Cahaya lampu minyak di pas ronda Memang tak terlalu terang Tapi Wahid bisa melihat wajah laki-laki itu Menoleh ke arahnya Lalu tersenyum tipis sebelum kemudian berlari di kegelapan Mak Rufin Teriak Wahid sambil terduduk Ternyata Wahid masih ada di kursi tamu Rumah Pak Lanjar Dengan tubuh yang basah dengan keringat Wahid melihat Pak Lanjar dan Pasri yang duduk sambil melihatnya Sudah terlihat nak Pak Lanjar menyapa Wahid Sudah pak Mak Rufin Jawab Wahid mengatur nafas Entah apa yang dimimpikan Basri Yang jelas Basri juga memberikan nama yang sama kepada Pak Lanjar Aku sudah tahu sebenarnya Tapi untuk menuduk orang Tidak bisa semerangan Kata Pak Lanjar menesehati Ayahnya Marufin itu orang sakti Ilmunya turun ke Marufin Dulu bapaknya menguasai ilmu Pancasono Tapi tidak tahu apa itu diturunkan juga ke anaknya Lanjut Pak Lanjar Setelah mendapat nasihat dari Pak Lanjar Wahid dan Basri pamit pulang Pikiran kedua orang itu terpecah Sambil memacu kendaraan Wahid mencari cara agar bisa menyelesaikan apa yang selama ini Dilakukan Marufin Utang darah harus dibayar darah nak Kedua bibimu belum waktunya mati Basri memecah lamunan Wahid Motor yang dikendarai Wahid Mulai melewati turunan batas kampung Baru 50 meter berjalan Tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak Dan langsung lewat di depan motor Wahid yang tak siap Mengerem mendadak Dan memanting setir Kendaraannya terjungkal ke bawah Karena posisi jalan masih menurun Wahid sempat melirik sesuatu Yang dikiranya hewan itu Dalam posisi telentang Wahid melihat makhluk itu mirip babi hutan Tapi kakinya panjang seperti manusia Wajahnya tak tampak jelas Dan langsung hilang ke sisi semak-semak lainnya Wahid berdiri mencari Basri yang jatuh tak jauh dari motor Basri terlihat memegangi pergelangan tangannya Remang-remang Wahid merabat tangan padanya itu Ternyata tulang pergelangan tangan Basri patah Dengan susah payah Wahid mengangkat motor Dan mengajak Basri naik Lalu kembali ke kampung Jelas itu bukan hewan biasa leh Kata Basri Rencana Wahid untuk bisa memberi pelajaran Marufin Mulai dipikirkan secara matang Basri jelas tidak bisa dilibatkan Karena kondisi tangannya Sore harinya Wahid sempat bertemu Marufin Di warung nasi tak jauh dari kebun durian mereka Anehnya Wahid seperti kehilangan emosi Dia justru bercanda dengan Marufin Sudah banyak panen muhid Marufin membuka tas pinggangnya di depan Wahid Gak terlalu banyak Ruf Aku sibuk ngurusi Pak Ade Basri Jadi banyak durian yang jatuh gak kepanen Sahut Wahid Marufin hanya tersenyum Lalu menunjukkan puluhan lembaran uang Sepuluh ribuan dari tasnya Padahal harga durian lagi bagus Wahid menoleh sebentar Lalu melanjutkan sendokan nasi ke mulutnya Setelah pulang Wahid baru teringat apa yang baru saja dilakukannya bersama Marufin Emosi yang dari tadi seolah tidur Mendadak muncul lagi Wahid akhirnya membulatkan niatnya Selepas maghrib Wahid kembali mengajak Salam dan Hasan bertemu di gudang masjid Wahid tak banyak basa-basi Setelah bertemu dengan dua temannya itu San, gelam Keputusanku sudah bulat Aku harus memunduh Marufin Sudah tidak bisa dibiarkan Mendengar ucapan Wahid Salam menarik nafas panjang Dia mengisarakan setuju dengan Wahid Sebaliknya Hasan malah terlihat gelisah Begitu mendengar recana Wahid Berkali-kali dia mengigit bibir Kamu gak berani ikut San Secar Wahid Hasan menggeleng Dia menarik nafas Lalu berdiri menutup pintu dan jendela gudang Hasan mendekati Wahid Dipegangnya pundak kawannya itu Marufin bukan orang sembarangan Dia benar-benar sakti Hasan memulai ceritanya Ternyata bukan Wahid dan Salam yang mempunyai masalah dengan Marufin Tepatnya adik Hasan Marwijah Yang masih perawan Yang sempat berusaha dengan Marufin Aku sampai gembentar Hit Tidak berani benar aku sama Marufin Sakti anak itu Hasan memelas Menjelaskan kepada Wahid Yang masih berambisi Mengunduh Marufin Wahid yang mendengar cerita Hasan Kini ikut merasakan ketakutan Segalikus kemarahan tertahan di dadanya Assalamualaikum Sebuah ketukan muncul dari pintu gudang masjid Wahid dan Hasan langsung terdiam Mendengar suara itu Salam yang duduk di dekat pintu Langsung berdiri membuka engsel Oh segar Tak kira siapa Salam menyuruh segar masuk Lalu melirik keluar pintu Dan menutupnya lagi Nafas segar terdengar naik turun Begitu masuk ke dalam gudang Salam menyedorkan gelas Berisi teh Kepada segar Yang langsung tandas diminum Hit Aku dapat pesan dari bapak Tadi pak lanjar ke rumah Memberikan ini Katanya kalau kamu benar Mau mengunduh Marufin Harus menggunakan ini Segar menyerahkan sesuatu yang dibungkus Kain bekas gundi beras Ke Wahid Bungkus itu langsung dibuka Wahid Isinya ternyata sebuah tadi tampar Berukuran besar dan cukup panjang Wahid mengamati tali itu dengan seksama Ada bekas daun-daun kelor yang menempel di serat-seratnya Ada tulisan raja di beberapa sisi tali Segar lalu melikati Wahid Membisikkan pesan Malam kedua setelah pertemuan di gudang masjid Ada rapat pembagian bibit di balik desa Semua warga hadir dalam rapat Termasuk Hasan, Salam, Wahid, Segar, dan Marufin Rapat berlangsung sampai sekitar jam 11 malam Setelah rapat Semua warga yang datang satu persatu pulang Wahid memilih pulang bersama Marufin Dia menumpang obor Marufin Karena tadi dia berangkat bersama Segar Yang sudah pulang lebih awal Ruf, ayo lihat kebundurian Siapa tahu ada yang jatuh lagi Kan tadi sore ada angin kencang Kata Wahid Setelah keluar dari balik desa Wah, iya, Hit Ayolah Tinggal dua minggu terakhir ini panennya Kamu sudah butuh uang ya Saud Marufin Sambil tertawa Wahid mengangguk sambil tersenyum Keduanya berjalan beriringan Melewati jalanan sempit menuju kebun Sambil terus berbincang selama di perjalanan Mereka lalu melompati selokan kering Yang menjadi pembatas kebun dan area kampung Baru dua langkah Marufin dan Wahid berjalan Tiba-tiba ada beberapa orang yang muncul Menyergap Marufin Tubuhnya langsung dirubohkan ke tanah Wahid langsung merebut obor Dari tangan Marufin Orang-orang itu langsung mengikat kedua Pergelangan kaki dan tangan Marufin Ada apa ini? Ada apa? Marufin berteriak Lalu tertawa Setelah tangan dan kakinya diikat Wahid tak tinggal diam Diambilnya kantung kain yang dari awal Disiapkan di balik sarungnya Kain itu langsung diserungkupkan di kepala Marufin Segar mendekati Wahid Sambil mengulurkan sebuah pisau Wahid berfikir sebentar Lalu mengambil pisau itu Pisau yang dibawa segar bukan pisau besi seperti biasanya Tapi pisau yang terbuat dari bambu Dengan bagian pinggirnya yang tajam Wahid langsung mendekat kepada Marufin Dan mengorok lehernya Beberapa kali sayatan Leher Marufin terluka Tapi begitu ditarik Luka itu menutup lagi Marufin tertawa kencang Membuat suasana malam di tengah kebun itu Terasa mencekam Wahid berulang kali mencoba Hasilnya tetap sama Ternyata masih dendam Kalian semua Suara Marufin Kembali terdengar dari balik kain di kepalanya Tawa Marufin membuatnya Mengorokkan pisaunya Kali ini pisau itu bisa mengiris leher Marufin Suara tawa Marufin Suara tawa Marufin masih terdengar sayub-sayub Disertai suara Mengorok pelan Wahid menutuskan urusannya dengan cepat Isu bambu itu akhirnya memutuskan kepala Marufin Begitu putus Salam dan Hasan langsung berlari sambil mengotong tubuh Marufin Yang sudah tak berkepala Mereka berlari menyusuri dua sungai Mereka menuju ke sebuah liang lahat Yang sudah mereka siapkan di ujung kebun milik Salam Sejak sehari sebelumnya Sambil terus berlari Tak kurang-kurangnya godaan mengganggu langkah keduanya Langkah mereka yang seharusnya Hanya terdengar empat langkah kaki Terdengar sangat ramai Hasan menoleh ke belakang Ada dua makhluk jangkung yang ikut berlari Dengan posisi terbalik seperti kepiting Mereka berlari cepat di belakang Hasan Lam, di belakangku Lam Hasan bergidik Sudah, jangan dilihat terus Ayo berlari Sahut salam Liang lahat yang disiapkan salam Sudah tampak mengganggu di ujung kebun Salam kembali menguatkan ikatan kaki dan tangan tubuh Marufin Liang lahat yang disiapkan Sudah ditutupi papan-papan kayu Salam langsung melempar tubuh Marufin Lalu menutupnya dengan papan kayu Di sisi lain kebun Wahid yang berhasil memutuskan kepala Marufin Langsung memukus kepala itu dengan kain Dia lalu berlari ke arah berlawanan dengan arah tubuh Marufin Yang dibawah salam dan Hasan Segar lalu memanjat sebuah pohon sukun Yang cukup tinggi Sesampainya di atas Segar mengelurkan tali tampar kepada Wahid Yang ada di bawah pohon Kepala Marufin yang sudah terbungkus Kain diikat dengan tali Kemudian dikerek segar ke atas pohon Segar mencari posisi ujung pohon Yang tidak mungkin dijama orang Suara tawa Marufin sempat mengemas sebelum akhirnya Hilang disertai angin kencang yang mengoyang pohon sukun Setelah memastikan Kepala itu ditali dengan benar Segar lalu turun menemui Wahid di bawah pohon Sambil membakar rokok Mereka menunggu Hasan dan Salam Tak lama kedua orang yang ditunggu datang Mereka langsung mencumpet baju mereka Yang sempat berlumuran darah Lalu membakar pakaian mereka dan menguburnya Keempat orang itu Saling menoleh kemudian kembali ke rumah masing-masing Empat hari setelah kejadian itu Wahid sempat diinterogasi petugas kepolisian Karena keluarga Marufin Melapor jika sempat melihat Wahid pulang bersama Marufin Sebelum hilang Tapi semua orang kampung yang ketika itu ikut rapat di bali desa Yang ikut menjadi saksi semuanya Kompak mengatakan Jika Marufin pulang sendiri Setelah dari bali desa Petugas pun menghentikan pencarian Marufin Setelah tujuh hari Segar dan Wahid diam-diam mengambil kepala Marufin Yang masih tergantung di atas pohon Tanpa membuka ikatan Mereka membawa kepala itu Lalu menguburnya tak jauh dari kebun durian Milik Marufin Wahid sempat cukup lama merendung setelah peristiwa itu Dia kerap mendatangi rumah tokoh-tokoh Seperti Kiai Dan Ustadz sambil menceritakan apa yang sudah dilakukannya Kepada Marufin Hampir semuanya mengatakan Jika Wahid tetap berdosa besar Karena menghilangkan nyawa manusia Apapun alasannya Sampai suatu hari Wahid mendatangi salah satu kediaman ulama karismatik Yang tinggal di salah satu pulau Wahid diterima dengan baik saat berkunjung ke sana Di sana ulama tersebut mendengarkan semua detail cerita Wahid Selepasnya ulama tersebut Meminta agar Wahid bertobat dari semua dosa-dosanya Dan berharap Allah mengampuni semua dosanya Setelah pertemuan itu Wahid kembali kehidupannya semula Serangan santit kepada warga kampung Juga mulai hilang Meski ternyata sudah ada satu dua orang yang menjadi murid Marufin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat